Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Read One Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial Corel Draw Dan pembahasan kali ini Kita akan membahas bagaimana cara membuat stempel Seperti terlihat real Seperti yang nampak di monitor anda Saya akan buat sebuah stempel seperti ini Dan kita akan polish sejadinya seperti ini Jadi stempel ini dapat digunakan Dan terlihat seperti stempel asli yang distempelkan di sebuah kertas Biasanya hasilnya tidak sempurna seperti ini Tapi hasilnya akan terlihat seperti ini Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, kita mulai saja Cara membuatnya Di sini saya masih menggunakan Corel X7 Oke, saya buat halaman baru Di sini Kita akan buat stempelnya Dengan menggunakan Toolnya adalah Ellipse Tool Kita akan membuat lingkaran Tekan Ctrl Biar lingkaran benar-benar bulat Tekan Ctrl seperti ini Saya zoom sedikit Rubah pointer anda menjadi Pick Tool kembali Terus sambil menekan tombol Shift pada keyboard Kita akan buat lagi lingkaran dalamnya Seperti ini Baru kita klik kanan Saya memiliki dua buah lingkaran Lingkaran besar dan lingkaran kecil Kita akan potong lingkaran besar ini Menggunakan lingkaran kecil ini Kita potong Karu ini adalah Di blok semua seperti ini Kemudian pilih Trim Trim ini artinya memotong Memotong Trim Jadi lingkaran besar Akan dipotong dengan lingkaran kecil Saya blok semua seperti ini Akan muncul kelompok shaping ini Nah, kalau anda masih bingung Bagaimana cara menggunakan Kelompok shaping ini Silahkan anda lihat Di video tutorial saya sebelumnya Tentang bagaimana fungsi Dari masing-masing tool ini Oke, kita mulai saja Kita pilih Trim Trim terpotong Ada lingkaran kecil di sini Terpotong Jadi kalau kita kasih warna Kita kasih warna Misalkan saya kasih warna gini Akan Warnanya akan Terisi di lingkaran besar Kalau lingkaran kecil ini Kita geser begini Nah, jadi dia terpotong Kalau tidak terpotong Dia terisi warnanya full Full dia Full penuh Nah, ini kita kembalikan ke sini Berikutnya saya buat lagi Atau lingkaran ini saya kecilkan sedikit Saya kecilkan begini Terus saya buat lagi lingkaran di dalamnya Lebih kecil Nah, begini Terus saya klik kanan Klik kanan itu artinya Mengkopi atau menduplikat Oke, saya seleksi Lingkaran Dua lingkaran di dalamnya Tidak termasuk lingkaran yang besar Dua lingkaran di dalamnya saja Baru saya Trim kembali Nah, ini lingkarannya kecil Yang di bagian dalam Saya kecilkan lagi Begini Baru klik kanan Tidak usah klik kanan sebenarnya Karena lingkarannya ada Kita kecilkan Bukan mengkopi Atau menduplikat Dan begini Nah, lingkaran ini Kita kasih warna lagi Warna yang sama Nah, begini Nah, yang ini Saya kecilkan begini Lagi Saya buat kotak Begini Saya taruh di tengah sini Kita akan potong ini Saya kecilkan sedikit Nah, begini Saya akan potong Di-block semua seperti ini Warna saya Trim kembali Nah, begini Berikutnya Buat lingkaran lagi Untuk Tekan control ya Biar benar bulat Untuk menempatkan textnya Kita taruh di sini Kita besarkan Oke, begini Atau kita buat besar dulu Kita buat besar dulu Besar dulu Nah, satu Begini Terus kita Kecilkan lagi Nah, begini Baru kita klik kanan Kita copy Terus yang ini Yang besar ini Kita potong Dengan lingkaran yang kecil ini Caranya Pilih lingkaran kecil dulu Kalau misalkan susah memilihnya Karena ada ini Ada objek yang di tengah ini Pilih lingkaran kecil Tekan shift Pilih lingkaran besar Perlu di trim lagi Terpotong Lingkaran kecilnya ini Kita besarkan Ini kan ada lingkaran kecil di sini Lingkaran pemotongnya Kita besarkan sedikit Begini Nah, begini Nah, ini Saya zoom Nah, ini Lingkaran yang ini Untuk membuat textnya Lingkaran yang besar ini Kita kasih warna aja Nah, begini Warna yang sama ya Atau kalau misalnya susah Tidak perlu kita kasih warna dulu Nah, kita kecilkan dulu Kita Eh, maksudnya kita Kita kembalikan Tanpa warna Nah, pilih lingkaran ini Kita akan membuat text ya Seperti Ini Nah, ini Belajar desain gratis Gitu ya Saya buat text disini Pilih text Pilih lingkarannya Baru Klik text Gitu ya Arahkan kesini Nah, begini Dia nengkel Baru kita ketik semua Belajar Design Grafis Misalkan gitu ya Tinggal fontnya diatur Fontnya kita atur Tinggal di block Semua Fontnya kita atur Misalkan Arial Black Font Terus Size-nya Kita kecilkan Misalkan ini 14 tadi Tadi 24 ya Kita bikin 24 Misalkan kita bikin Kalau misalkan susah Ketikan disini 20 misalkan Kalau 20 cukup Atau kurang Kita kasih 22 Misalkan Nah, ini 22 Oke Udah Udah selesai Kita buat textnya Nah, ini kan text ini Sama lingkaran Jadi dia nempel nih Dan dia nempel Kalau kita geser Nah, biar tidak Nempel Kalau Sebelumnya kita paskan dulu Posisinya Paskan posisinya Begini Ini bisa kita naikkan lagi sedikit Textnya Dari Lingkaran yang bawah ini Oh, begini caranya Nah, begini Kalau sudah hapas Nah, sudah ke tengah ya Kalau misalkan Untuk kurang turun Diturunkan lagi Dikit saja Ini nempel banget Nah, begini Misalkan Nah, untuk Untuk melepas Text dengan lingkarannya Tekan Ctrl K Kalau pada menu disini Ring Brick Text apart Tapi kalau pada shortcut Ctrl K saja Ctrl K gitu Ini sudah pisah Jadi lingkarannya ini Kalau saya geser Ini sudah lepas Dari textnya Nah, gitu Berikutnya Kita akan membuat tulisan disini Di bawahnya Seperti pada contoh ini Nah, gitu ya Disini saya klik Aktifkan lagi lingkarannya Tekan text Saya klik disini Nah, begini Baru saya ketikan Masa belum diketikan Rubah dulu posisinya Rubah dulu Karena nantikan dia Tulisannya terbalik Nah, kita rubah dulu posisinya Pilih yang ini Mirror text verticalnya Kita klik Baru mirror text horizontalnya Kita klik Ini kalau saya ketik Begini Only 2001 Nah, gitu Begini tinggal digeser ke bawah Nah, samakan dengan yang Yang Lingkaran yang sini Terus fontnya Kita Ganti Misalkan kita block Seperti ini Kalau susah Tekan sih Baru panah ke kanan Nah, gitu Fontnya kita ganti Samakan Ini kita Geser-samakan Dua-dua Nah, gitu Berikutnya Jaraknya ini Ini kan Kita geser sedikit Di bawah ini Samakan jaraknya Kalau misalkan terlalu renggang Ganti ke shape tool Tarik dari sini Nah, kita renggangkan Oke Ganti ke Picture lagi Geser lagi sedikit Oke, seperti ini Nah Berikutnya Tinggal Kita ctrl-k lagi Karena ini masih Dalam suatu kesatuan Ctrl-k Nah Setelah itu Baru Garis ini kita buang Nah, begitu Terus Textnya Kita kasih warna Putih Nah Terus yang ini Kita kasih warna Biru Samakan Hasil seperti ini Yang ini Kita kasih warna Nah, seperti itu Ini kita hapus Ini kita hapus Berikutnya Kasih tulisan 100% 100% Fontnya Ball Saya taruh di sini Saya taruh di sini Kasih warna putih Gitu ya Lalu Kasih tulisan lagi Gratis Terus Saya kasih fontnya Saya ubah lagi Sama kan Saya taruh di sini Nah, gini Nah, gratis Kalau fontnya gak suka ini Pilih yang lain Ini misalkan Fontnya Begini Saya taruh begini Terus saya buat panah Di bawah sini Dengan menggunakan ini Row Panahnya ke bawah Saya buat begini Saya kasih warna putih Terus saya Terus Terus Nah, begini Yang ini Warna Saya samakan Nah, begini Terus Diblok Diblok semua Klik kanan Pada tanda silang Untuk menghapus garisnya Nah, gak ada garisnya Baru diblok lagi semua Baru pilihnya ini Comben Kita klik Comben Nah, kita Comben Terus Kita kasih efek Atau kita Modus sedikit Hasilnya seperti ini Oke Sebelumnya kita duplika dulu Saya blok semua Saya duplika Taruh di sini Ini Saya biasa Di sini Nah, untuk membentuk Seperti ini Biar terlihat Real Real gini Gitu ya Ini kita Menggunakan Ini Nah, ini Kita menggunakan Ini Group Nah, ini Anda bisa lihat Di situsnya langsung Sini Arch Grafik Nah, akan Banyak pilihan Seperti ini Saya mengambil salah satunya Seperti ini Nah, ini untuk Stamper terlihat Realistis Kita menggunakan Trim dan Group Oke, kita mulai saja Misalkan saya ambil Ini Saya ambil Sama Ini Saya ambil Saya copy Gitu ya Saya taruh di sini Saya cluster Oke Misalkan ini Saya geser dulu Misalkan ini Saya putar lagi sekali Saya putar Gini ya Nah Misalkan di sini Gitu Nah, tinggal di block semua Gini Baru di trim Maksudnya Nah Seperti ini Ada efek Terpotong Dengan media ini Gitu ya Jadi kita ini Saya lagi Saya putar lagi Begini Saya taruh di sini Gitu ya Nah, baru saja Bukannya semua Saya trim lagi Nah, ini hasilnya Terus ini lagi Saya panjang Begini saja Terus saya putar Begini Saya tempatkan di sini Misalkan Nah, begini Saya putar begini Kreasi tergantung Anda ya Sesuai dengan Keinginan Anda Aja Nah, begini Saya buat semua Terus saya Trim lagi Oke Ini hasilnya Seperti ini Kalau misalkan Terlalu Apa namanya Ini terlalu besar Bisa dikecilkan Terlalu besar Nah, ini saya Saya putar lagi Misalkan Nah, begini Terus saya mengambil Sampingnya Terus ini sedikit Baru dibuat semua Trim lagi Oke Saya Hapus Saya hapus Nah, ini hasilnya Kalau misalkan Warnanya Mau dirubah Karena stempelnya Tinggal dipilih Misalkan Nah, begini Ini kita klik lagi sekali Klik lagi sekali Baru diputar Bentuknya Arahnya Seperti ini Arah stempelnya Nah, itulah bagaimana Cara Membuat stempel Terkesan real Atau terlihat real Seperti aslinya Gimana Mudah bukan Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa Klik tombol like Atau suka Dan juga Silahkan komen Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di tutorial saya Selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sampai jumpa lagi di tutorial saya Terima kasih telah menonton